Kita beralih ke Aceh, pemirsa ada Resto Tengah yang menyediakan es cagruk olahan umbi-umbian yang jadikan minuman segar. Uniknya lagi sejumlah makanan dan minuman bisa dinikmati di dalam air sungai yang mengalir. Main air di sungai bersih sambil menyata makanan dan minuman lezat. Hmm, pasti nikmat ya. Nah, di kebupaten Aceh Selatan ada kafe yang berlokasi di desa Bate Mencanang, kecamatan Labuhan Haji Barat yang menyediakan meja dan kursi di tengah aliran sungai. Pengunjung bisa menikmati minuman dan makanan dengan sensasi kaki terendam air. Selain itu, pengunjung juga dimanjakan dengan pemandangan alam yang masih asri dengan gemercik suara air mengalir. Salah satu minuman yang favorit di sini, yakni es cagruk, yang terbuat dari umbi ketela dan dicampur dengan susu. Iya, jika biasanya ketela disantap dengan cara direbus atau digoreng. Di sini ketela yang telah direbus ditumbuk hingga hancur, lalu dijadikan minuman segar dan sehat. Itu enak banget sih, manis dan juga salah satu minuman yang unik menurut saya, karena memang biasanya identik umbi-umbian itu dibakar, digoreng atau tidak direbus, tapi ini dijadikan minuman. Selain keunikan tempat dan menu minuman, Kafe Jejak Rimbar Raya juga mengkampanyekan bebas sampah plastik, sehingga sedotan yang digunakan juga bukan sedotan plastik, melainkan sedotan dari bambu. Kami juga memberikan konsep dengan nilai-nilai keindahan kearifan lokal, dan itu pun menjadi sebuah seperti wisata yang berbeda di tempat lain. Menu yang disuguhkan juga tergolong terjangkau, mulai dari 5.000 rupiah hingga 15.000 rupiah saja. Dari Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, Erdawati Ayus melaporkan.